Membuat mujizat, di tangannya tidak ada yang mustahil Dan biarlah disitu letak iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus Ada amin? Mari kita datang kepada Tuhan Kuasamu Hebatnya tantanganku Lebih hebat Tuhanku Ku berserah kepadamu Yang mempelah laut Yang terdengar padai Yang mustahil pun terjadi Karena kuasamu Yang berat hidupku Yang bukan jalan bagiku Kau membuat mujizat sejati Di dalam kemahani Sempurna kuasamu Hebatnya tantanganku Hebatnya tantanganku Lebih hebat Tuhanku Ku berserah kepadamu Yang mempelah laut Yang terdengar padai Yang mustahil pun terjadi Karena kuasamu Yang berat hidupku Yang bukan jalan bagiku Kau membuat mujizat sejati Di dalam kemahani Sempurna kuasa Tuhan Sempurna kuasamu Hebatnya tantanganku Hebatnya tantanganku Lebih hebat Tuhanku Ku berserah kepadamu Yang mempelahatmu Yang terdengar padamu Yang mustahil pun terjadi Karena kuasamu Kau membuat hidupku Yang bukan jalan bagiku Kau membuat mujizat sejati Yang mempelahatmu Yang terdengar padamu Yang mustahil pun terjadi Karena kuasamu Yang berat hidupku Yang bukan jalan bagiku Yang berat hidupku Kau membuat mujizat sejati Yang mempelahatmu Yang terdengar padamu Yang terdengar padamu Yang mustahil pun terjadi Karena kuasa Kau mempelahatmu Yang terdengar padamu Yang mempelahatmu Yang terdengar padamu lo Yang terdengar padamu Yang terdengar padamu Yang terdengar padamu Yang berat hidup między malamu Yangquil Yang мерayap buyku Misalku attack Mengadakan kucisa dalam hidup kami Karena kami percaya Kau tidak pernah gagal Firman Tuhan Kau tidak pernah gagal Kau tidak pernah gagal Kau percaya Kau Tuhan Yang Tak pernah gagal Menjadikan Lebih dari Bapak Kupersayang Tuhan Yang Tak pernah Menempat Tidak Tidak Kupersayang Tuhan Yang Tak pernah gagal Menjadikan Tuhan 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 Yang Tuhan Yang Tuhan Tuhan Yang Tuhan Yang Tuhan 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 Ku mencayangkan ke hati yang tak berlangganan Menjadi aku lebih dari pekerjaan Ku mencayangkan ke hati yang tak berlangganan Menempat di janji-janjimu Menempat di janji-janjimu Menempat di janji-janjimu Ku mencayangkan ke hati yang tak berlangganan Haleluya Haleluya Sempat dalam iman dan berharapan kemalaan Tuhan Haleluya 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 Terima kasih telah menonton 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 Tak menonton Tak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Naungiku dalam kuasamu Di saat benar-benar menggelaranku Ku akan terbang bersama-sama Bapak kerajaan akan semesta Ku letak tak sebarang ke anakmu Ikuti aku, ikuti aku Likuti dengan sayangmu Dema sayangmu naungiku Naungiku Dalam kuasamu Di saat benar-benar menggelaranku Ku akan terbang bersama-sama Bapak kerajaan akan semesta Ku tanah sebarang ke anakmu Saat benar-benar menggelaranku Ku akan terbang bersama-sama 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 Terima kasih Tuhan Kau mengingatkan kembali melalui hujan ini Bahwa Tuhan senantiasa melindungi kami sekalian Bahwa Tuhan tidak pernah jauh-jauh dari hidup kami Penyataan Tuhan adalah semurna Tuhan Tolong kami untuk selalu mengingat terus Bahwa Tuhan selalu berada berserta dengan kami Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Biarlah kami belajar Tuhan dari kebenaran firmanmu Bahwa Tuhan begitu mengasihi kami sekalian Sehingga memberikan firman-firmannya kepada kami Jemaat Bukepes Murobeto Supaya kami bertumbuh Supaya kami belajar dari masa lalu kami Supaya kami bertumbuh menjadi lebih dewasa Semakin dipertenang di hadapan Tuhan Dan semakin menjadi dampak penuh orang lain Biarlah kami mengasihi engkau dan juga kami mengasihi sesama kami Melalui keberadaan kami di tengah dunia ini Supaya banyak jiwa-jiwa diberkati dengan kehadiran kami Melalui kesaksian hidup kami Bahwa Yesus hidup di dalam kami Tidak ada yang mustahil kalau kami hidup percaya penuh Kepadamu Biarlah kau memberkati apamu yang menyampaikan firmanmu Tuhan Biarlah kau menyatakan kebenaranmu kasihmu Tuhan Melalui pemberitaan firmanmu Dan biarlah kami mau menyatakan hati ini menjadi tanah yang syukur Siap Tuhan olah lebih lagi melalui firmanmu Terima kasih Bapak yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biarlah siap mendengar firman Tuhan Katakan Amin Silahkan kita kembali Selamat pagi Apa kabar? Luar biasa Tuhan Yesus baik Amin Puji nama Tuhan Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar Dari kebenaran firman Tuhan Kalau minggu yang lalu Kita akan belajar tentang Yesus Mendatangi orang yang sedang sakit Artinya Yesus datang itu Juga untuk Membuat Orang yang sakit Menjadi sehat Amin Nah Kali ini Bapak ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan Saya mengajar saudara melanjutkan Bahwa seri perbuatan-perbuatan Yesus yang dilakukan pada Masa-masa dimana ia datang di muka bumi ini Iya Hari ini kita akan berbicara Bahwa Yesus itu juga datang untuk membebaskan orang yang Kerasukan setan Di beberapa minggu yang lalu Yesus datang di pesta perkawinan Yesus datang untuk menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan kali ini Yesus ketemu dengan orang yang tidak waras Yesus ketemu dengan orang yang Kerasukan setan Jadi Yesus itu Ada Dimana-mana dan situasi apa saja Oleh sebab itu Bapak ibu dan saudara Saya mengajar saudara membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-8 Ayat yang ke-26 Sampai dengan Ayat yang ke-39 Ini cerita tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Kerasa Lukas pasal 8 Ayat 26 Sampai dengan 39 Saya membaca ayat yang ke-6 Bapak ibu dan saudara Membaca ayat yang ke-6 Yesus mengusir roh jahat dari Orang Kerasa Lalu Mendalaklah Yesus dan murid-muridnya Di tanah orang Kerasa Yang terletak di sebelah Galilea Ketika yang melihat Yesus Dia berteriak Lalu tersyukur dihadapannya Dan berkata dengan suara keras Apa urusanku dengan aku Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi Aku memohon kepadamu Supaya engkau Jangan menyiksa aku Dan Yesus bertanya kepadanya Siapakah namamu Jawabnya Legion Karena ia kerasukan Banyak setan Lalu setan-setan itu Memohon kepada Yesus Supaya dia jangan Mengerakkan mereka Masuk ke dalam Adalah di sana Sejumlah besar babi Sedang mencari makan Di lareng gunung Lalu setan-setan itu Meminta kepada Yesus Supaya ia Memperkenankan mereka Memasuki babi-babi Yesus mengabulkan Permintaan mereka Setelah penjaga-penjaga babi itu Melihat apa yang telah terjadi Mereka Lari lalu Menceritakan hal itu Di kota Dan di kampung-kampung Sekitarnya Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu Memberitahukan kepada mereka Bagaimana orang yang dirasuk setan itu Telah diselamatkan Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu Meminta supaya ia diperkenankan Menyertainya Tetapi Yesus Menyuruh dia pergi Katanya Puji nama Tuhan Ibu bapak suratku yang dikasih Tuhan Kalau orang sakit Ibu mertua sihot itu Telah disembuhkan oleh Yesus Endingnya ialah Ibu mertua Simon Petrus itu Bangkit Dan melayani Yesus Dan juga Murid-muridnya Ya Ibu mertua Simon Petrus itu Melayani Yesus Dan Para Murid-muridnya Nah Sekarang apa yang terjadi dengan Kisah narasi cerita Riwayat Ya Yang terdapat dari Yesus Mengusir roh jahat dari orang Gerasa Nah Sudah ku yang dikasih Tuhan Kerasukan setan-setan Kenapa kerasukan setan-setan Ya karena setannya banyak Ya Nah disini disebut dengan Legion Legion itu Sangat banyak Kalau dalam bahasa Jawa Diterjemahkan Ewanan Riguan Jadi Orang Yang Ada pada waktu itu Dimasuki Dirasuki Dikuasai oleh banyak setan-setan Riguan setan-setan Rojah itu Menguasai Seseorang Yang ada dalam cerita ini Sudah ku yang dikasih Tuhan Ewan Ya Riguan Bukan hanya satu setannya Ya sudah Kalau satu diusir Ya Ketika Laleh akan datang Membawa tujuh temannya datang Ya kan Tujuh temannya datang diusir Dia akan membawa teman-temannya lainnya lagi Nah Sudah ku yang dikasih Tuhan Pernahkah Hari-hari ini Kita melihat Setan Ya kan Apakah sudara masih Mendengar cerita tentang Oh disana ada setan Oh disini ada setan Ya Kalau dalam Injil Matius Sama Markus Dikatakan Rojah Sudara ku yang dikasih Tuhan Lukas Pasal 8 Ayat 30 Dan Yesus Bertanya kepadanya Siapa karena tahu Jawabnya legion Karena ia Kerasukan banyak setan Jadi sudara ku Kita akan melihat Bagaimana Yesus Bertemu dengan Orang yang Kerasukan banyak setan ini Bagaimana Yesus Ya Berbicara Dengan orang yang Kerasukan setan Ya Bagaimana orang yang Kerasukan setan Diselamatkan Dibebaskan Ditolong oleh Yesus Karena orang ini Mendapatkan Belas kasihan Yesus Ya Bahwa dia Termasuk Orang-orang Yang Diselamatkan oleh Tuhan Bayangkan Orang yang Kerasukan setan ini Ditolong Diselamatkan oleh Tuhan Nah Sudara ku yang Dikasih Tuhan Apa bedanya Orang yang Kerasukan setan Dengan orang yang Mengalami Gangguan jiwa Ya Orang Yang Kerasukan setan Dan gangguan jiwa Itu Bedanya Dimana Ya Seringkali Ada banyak Pendoa-pendoa Ya Yang melakukan Pelayanan Pelepasan Yang melakukan Pelayanan Pengusiran Setan Tidak tahu Membedakan Antara Orang yang Kerasukan setan Dengan orang Yang gangguan jiwa Orang yang Gangguan jiwa Itu Kesukaannya Ada dimana Orang yang Kerasukan setan Itu Biasanya Tempat-tempat Yang disukainya Seperti apa Nah Sudah itu yang Dikasih Kerasukan setan Dan gangguan jiwa Itu Bedanya Dimana Kerasukan setan Ya Keadaan Kesadaran Yang tidak Biasa Sesuatu Yang tidak Biasa Jadi Sesuatu Yang tidak Normal Nah Pengokkan di kiri Adakah diantara kita Sesuatu Yang tidak Biasa Perlakunya Ya Ya Atau Berubah Atau berubah Perlaku Yang disebabkan Oleh pengendalian Tubuh manusia Oleh roh jahat Atau setan Atau dengan kata lain Bahwa Seseorang itu Kemasukan Dikuasai Dikendalikan Oleh roh jahat Atau Setan Jadi Orang yang Kerasukan setan itu Seluruh Pikirannya Ya Tubuhnya Itu Dikendalikan Oleh roh jahat Yang Merasukinya Ya Nanti ditanya Apa bedanya Dengan Kesurupan Sudah Ya Kita hari ini Tidak membicarakan Tentang orang yang Kesurupan Ya Ya Karena orang yang Kesurupan itu Ada banyak faktor Bisa gangguan Metal Ya Bisa juga Karena kosong Pikirannya Tapi hari ini Kita tidak Membicarakan Hal itu Hari ini kita Membicarakan Orang yang Kerasukan setan itu Bertemu dengan Yesus Yesus Tengaja Tentang untuk Menemui orang yang Kerasukan setan Dan membebaskan Jadi Betapa Berharganya Orang-orang yang Seperti itu Ibu Bapak Bukankah Ini termasuk Suatu yang Tidak lasik Ya Pelayanan yang Tidak lasik Ya Pelayanan yang Tidak ada Profitnya Pelayanan yang Tidak menguntungkan Secara finansial Ya Bagaimana Orang yang Kerasukan setan itu Mengucapkan Terima kasih Kepada Orang yang Melayan ini Ya Sementara Hidupnya aja Dikendalikan oleh Setan Apalagi Dikendalikan oleh Banyak Setan Setan Nah Sudah Yang dikasih Tuhan Orang yang Kerasukan setan Itu Kemasukan Dikuasai Dikendalikan oleh Setan Dikendalikan oleh Roca Dan Sementara Orang yang Mengalami Gangguan jiwa Ya Itu disebut dengan Mental disorder Jadi Ada gangguan mental Ada Jiwa yang Terbilah Ya Lalu bahasa Solomonya Ya Sekelomo gejala Yang ditandai Dengan perubahan Pikiran Perasaan Perilaku Seseorang Yang menimbulkan Disfungsi Yang tidak Berfungsi Sebagaimana Mestinya Pikirannya Perasaannya Perilakunya Dalam Menjalankan Aktivitas Sehari-hari Masih Menjalankan Aktivitas Sehari-hari Masih bisa Pekerja Ya Masih bisa Melangkang Aktivitas Tapi Tidak bisa Mengendalikan Karena Sensoriknya Ya Alas sensornya Perasaan Pikirannya Dan Itu Tidak Berfungsi Mengalami Disfungsi Jadi Ibu bapak Sudah Yang dikasih Tuhan Bagaimana Kita Mengenali Orang Yang Kerasukan Setan Dengan Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Nah Sudah Pernah Melihat Atau Melakukannya Sendiri Dengan Mata Kepala Sendiri Bagaimana Berdoa Untuk Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dan Untuk Orang Yang Mengalami Kerasukan Setan Ya Sudah Mendoakan Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Ya Walaupun Sudah Tengking Tengking Dia Akan Tetap Bisa Tertawa Kalau Tidak Percaya Silahkan Buktikan Sendiri Ya Atau Dengan Kata Lain Dia Justru Tidak Efek Dengan Nama Yesus Ya Kalau Sudara Berjumpa Dengan Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Ya Sudara Membawa Makan Dia Kan Terasa Senang Ya Sudara Ketika Memberikan Sesuatu Kepada Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Kita Membawa Sesuatu Dengan Tangan Yang Bersih Tapi Dianggap Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Yang Kita Bawa Itu Sesuatu Yang Kotor Kalau Sudara Enggak Percaya Orang Yang Sumpah Membuah Gerobak Sudara Kasih Uang Ya Dia Akan Menerima Pemberian Sudara Dengan Membawa Apa Keresek Atau Dengan Membawa Kertas Dan Akan Menerima Uang Pemberian Sudara Itu Di Dalam Atas Kertas Atau Keresek Itu Jadi Dia Berpikir Orang Gangguan Jiwa Itu Berpikir Bahwa Wah Ini Kotor Ini Nanti Ya Padahal Keresek Kotor Yang Dipakai Kertas Kotor Yang Dipakai Ya Tangannya Pun Tidak Pernah Cuci Tidak Pernah Kemestan Bahkan Mandinya Sudara Dengan Kertas Koran Ya Nah Itu Itu Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Sementara Kalau Kita Bertemu Dengan Orang Yang Mengalami Kerasukan Setan Yang Dikuasai Oleh Setan Orang Itu Tidak Bisa Dikendalikan Walaupun Sudara Kasih Makanan Pernah Pernah Mencoba Orang Yang Kerasukan Setan Ada Yang Pernah Ya Pernah Mencoba Untuk Mendoakannya Ya Jangan Sekali Kali Mendoakan Orang Yang Kerasukan Setan Itu Dengan Mata Terpencang Ya Karena Orang Yang Kerasukan Setan Itu Lihat Ya Nah Sudah Kerasukan Setan Dan Gangguan Jiwa Sampai Disitu Bagaimana Kita Akan Masuk Bagaimana Orang Yang Dikuasai Dimasuki Dikendalikan Oleh Rojak Oleh Setan Setan Itu Yang Terdapat Dalam Injil Lukas Pasar Yang Kedelapan Kita Akan Melihat Disini Gejalanya Ya Gejalanya Yang Kita Telusuri Dari Bacaan Kita Pada Hari Ini Ya Gejalanya Ya Gejalanya Apa Ibu Bapak Sudraku Yang Dikasih Tuhan Kalau Sudara Sudah Membaca Bacaan Tadi Yang Tidak Berpakaian Dan Tinggal Dalam Rumah Ya Oh Iya Berarti Masih Normal Ya Ia Tidak Bermakaian Dan Tidak Tinggal Dalam Rumah Tetapi Dalam Pengukuran Ayat 27 Ya Orang Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Itu Masih Bisa Tinggal Di Dalam Rumah Tapi Orang Yang Kerasukan Setan Itu Tidak Akan Bentah Di Dalam Sebuah Rumah Bahkan Dia Dikatakan Dia Sukanya Ada Di Pekuburan Tempat Tempat Yang Sunyi Makanya Ada Banyak Orang Ketika Melewati Sebuah Tempat Pekuburan Pemakaman Orang Akan Mengalami Bahwa What View Cara Pandangnya Bahwa Oh Kuburan Terpanyak Setan 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 Oh Kalau Lewat Kuburan Itu Merindih Ya Apakah Ya Di Kuburan Itu Banyak Setan Ya Di Tempat Tempat Lain Sudah Yang Dikasih Tuhan Kuburan Kuburan Cina Di Bompong Itu Ya Bahkan Menjadi Tempat Tempat Misata Yang Menarik Bahkan Menjadi Tempat Tempat In the Oh Ya Nah Terus Setanya Ada Dimana Pertanyaannya Ya Ya Gejalanya Tidak Berpakaian Ya Kan Orang Mengalami Gangguan Jiwa Juga Hampir Sama Kiri Juga Tidak Memakai Pakaian Pakaian Juga Ya Jadi Beda Tipis Ada Persamaan Dan Ada Perbedaan Ya Tapi Disini Ya Orang Yang Mengalami Kerasutan Setan Gejalanya Ya Pokoknya Semua Daya Nalarnya Daya Pikirnya Ya Kelakuannya Tidak Bisa Dikendalikan Oleh Sesuatu Yang Normal Ya Selanjutnya Disini Ia Dihalau oleh Setan itu Ketempat-tempat Yang Sunyi Jadi Pekuburan Tempat Yang Sunyi 29 Setan-setan Itu Membawa Ketempat-tempat Yang Sunyi Pertanyaannya Apakah Setan-setan Zaman Sekarang Itu Masih Membawa Seseorang Ketempat-tempat Yang Sunyi Membawa Ketempat 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 Ya Itu Satu Pertanyaan Penting Jadi Setan-setan Masa Kini Ya Disini Karena Sering Ruh itu Menyeret-nyeret Dia Maka Untuk Menjaganya Ia Dirata Dan Dibelung Tetapi Ia Memutuskan Segala Pengikat Itu Jadi Roh Jahat Setan-setan Yang Menguasai Seseorang Itu Dikatakan Membawanya Dibawanya Ketempat Yang Sunyi Bahkan Disini Dikatakan Cerita Dan Matius Dan Markus Dibelenggu Dirantai Tapi Orang Yang Kerasukan Setan Bisa Memutuskannya Sama Aja Ibu Bapak Surabu Yang Dikasih Tuhan Orang Yang Kerasukan Setan Saudara Mau Pegami Sekuat Apapun Dia Akan Telepas Beda Dengan Orang Yang Gangguan Jiwa Sudara Ikan Dia Tidak Bisa Merontak Rontak Tidak Bisa Melepaskan Dari Rantainya Kan Banyak Orang Gangguan Jiwa Dipasuk Dibelenggu Dia Tidak Bisa Melepaskan Diri Tapi Kalau Orang Yang Kerasukan Roh Jahat Kerasukan Setan Dia Bisa Melepaskan Diri Karena Kekuatannya Itu Luar Biasa Pemberontakannya Itu Luar Sangat Sangat Liar Lalu Keluarlah Setan Setan Itu Dari Orang Itu Memangkungi Babi Babi Itu Kawanan Babi Babi Terjun Dari Tepi Juran Kedalam Danau Lalu Mati Lemas Ciri Yang Terakhir Adalah Orang Yang Kerasukan Setan Itu Akan Mengalami Kematian Binasa Dan Menyebabkan Kerugian Ya Jadi Sudah Aku yang dikasih Tuhan Orang Yang Terangsukkan Setan Itu Sangat Berbeda Dengan Orang Yang Mengalami Gakuan Jiwa Kita Akan Melihat Setan Setan Masa Kiri Bagaimana Setan Setan Yang Ribuan Itu Ada Kalanya Orang Berkata Bahwa Setan Setan Itu Dikuruk Setan Setan Itu Dirantai Setan Setan Itu Dipenjara Tapi Orang Orang Yang Berkeliaran Ya Apakah Mereka Juga Dikatakan Bebas Dari Gampuan Setan Ya Kalau Orang Sedang Berkuasa Misalnya Wah Tidak Tidak Bisa Diganggu Oleh Setan Nah Itu Satu Pertanyaan Penting Faktanya Adalah Bahwa Apakah Benar Setan Zaman Sekarang Itu Sedang Dibeletuh Atau Dibiarkan Berkeliaran Dimana Mana Jumlahnya Ribuan Legion Kerasukan Setan Setan Nah Ini Gejala Kerasukan Setan Sudah Ku Yang Dikasih Tuhan Nah Sudah Sudah Membaca Dalam Baca Ini Ada Kata Waras Waras Apa Bidanya Ya Orang Yang Waras Dengan Yang Tidak Waras Kalau Dalam Bahasa Konteksnya Purwokotobanya Masa Waras Itu Artinya Tidak Waras Artinya Kotek Kotek Semarangan Kotek Kurbalingga Orang Yang Tidak Waras Artinya Apa Mas Tidak Tidak Waras 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 Punya Beberama Makna Ada Makna Positif Dan Ada Makna Negatif Kalau Orang Malayan Orang Jawa Timuran Itu Biasa Menyampa Seseorang Sewaras Artinya Bisa Masih Sehat Atau Sudah Normal Bidak Waras Artinya Sehat Atau Tidak Normal Yang Tidak Normal Dalam Konteks Itu Edan Nah Kita Lihat Apa Bedanya Orang Waras Dan Tidak Waras Apa Yang Kita Pikirkan Hari Ya Sudah Ku yang Dikasih Tuhan Orang Waras Mencubikan Dan Keluarlah Orang Orang Untuk Melihat Apa Yang Telah Terjadi Mereka Datang Kepada Yesus Dan Mereka Menjumpai Orang Yang Telah Ditinggalkan Setak Setak Itu Duduk Di Kaki Yesus Dikatakan Orang Yang Kerasukan Setak Setak Yang Kerasukan Legion Itu Sudah Waras Nah Ketika Sudah Waras Dicatat Disini Duduk Di Kaki Yesus Telah Berpakaian Artinya Sudah Normal Ya Nah Sudah Sudah Dikasih Tuhan Orang Yang Waras Artinya Adalah Orang Yang Telah Diselamatkan Itu Suka Menginginkan Untuk Berjumpa Dengan Tuhan Kalau Maria Kesukaannya Duduk Dekat Kaki Yesus Itu Artinya Maria Suka Mendengarkan Yesus Bicara Itu Artinya Maria Suka Dengan Firman Tuhan Itu Artinya Maria Itu Waras Nah Sementara Orang Dari Kerasa Ini Ketika Sudah Bertemu Dengan Yesus Dikatakan Tuhan Tolong Dia Tuhan Bebaskan Dia Orang Ini Kesukaannya Langsung Duduk Di Kaki Yesus Kalau Duduk Di Kaki Yesus Itu Pokoknya Demple 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 Tau Demple 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 Seperti Waktu Itu Dempet Dempet Suka Suka Dempet Ingin Dekat Supaya Mendengar Apa Yang Dia Katakan Dengan Jelas Nah Duduk Dikat Yesus Dan Telah Berpakaian Nah Dan Orang Yang Telah Ditinggalkan Setan Setan Meminta Supaya Ia Diperkenankan Menyertainya Yang Kedua Orang Yang Waras Orang Yang Telah Diselamatkan Itu Pertama Kesukaannya Duduk Dikat Yesus Artinya Dia Senang Beribadah Yang Kedua Orang Yang Waras Itu Yang Telah Diselamatkan Dari Kekuasaan Rojahan Itu Dikatakan Adalah Meminta Memohon Untuk Diperkenankan Menyertainya Menyertainya Memiringnya Seperti Halnya Ibu Mertua Simon Petrus Ia Melayani Dia Ia Melayani Mereka Jadi Ada Sesuatu Yang Terjadi Yang Tadinya Kesukaannya Ada Di Kumpuran Di Tempat Yang Sudik Yang Dikatatan Lain Dikatakan Yang Suka Teriak Teriak Disini Duduk Dikat Yesus Dengan Tenang Dengan Tenang Ada Enggak Orang Yang Kalau Ibadah Duduknya Tidak Tenang Ada Enggak Orang Yang Tidak Ibadah Gelisah Ada Enggak Orang Yang Sedang Ibadah Sementara Tidak Nyaman Nah Jangan Jangan Sedang Dikuasai Rojahat Kalau Rojahat Mendengar Ujian Penyembahan Orang Yang Terasukan Rojahat Itu Akan Mengalami Yang Namanya Manifestasi Hal Yang Pertama Adalah Seperti Orang Kepanasan Tidak Akan Betah Kalau Sudara Melihat Hal Itu Berarti Ada Salah Satu Tanda Saja Diperkenan Menyertai Dia Menyertai Yesus Mengirik Yesus Selagi Masih Punya Kesempatan Ia hidup Normal Dan Waras Dia ingin Menyertai Yesus Bukankan Luar Biasa Orang Yang Tidak Waras Ketika Diselamatkan Oleh Tuhan Hidup Yang Berubah Ya Hidupnya Menjadi Orang Yang Luar Biasa Dia Menyukai Hal-hal Yang Rohani Dia Ingin Mengiring Yesus Menyernai Yesus Ya Seperti Banyak lagu Yang Dinyanyikan Orang Kristen Bahwa Pegang Peganglah Tangan Kuroh Kudus Setiap Hari Ku Tadap Bajalah Sendiri Tanpa Rohmu Ya kan Mulutnya berkata Peganglah Tangan Kuroh Kudus Tapi Kakinya Berjalan Ke Tempat Yang Lain Ya kan Antara Perkataan Dengan Antara Geratan Kaki Itu Berbeda Artinya Apa Bahwa Orang Yang Ciri-cirinya Seperti itu Ada Indikasi Dikuasai Oleh Rohjah Nah Ternyata Setan Setan Itu Modusnya Hari-hari Ini Halus Ya Tidak Seperti Pada Jaman Jaman Dahulu Ketika Alkitab Diceritakan Atau pada Jaman Lagi Ngetren Ngetren Seminar Seminar Okultisme Seminar Seminar Tentang Pelepasan Ada Banyak Manifestasi Bahwa Di gereja Gereja Ada yang Banyak Manifestasi Sekarang Sudah Mulai Hilang Dari Peredaran Hanya Segelitir Orang Satu Dua Ada Tampak Fenomena Tentang Orang Kerasukan Setan Karena Indikasi Di Alkitab Setan Setan Itu Di Tempat Tempat Sunyi Terus Beberapa Tahun Yang Lalu Setan Setan Itu Suka Ada Di Tempat Tempat Yang Ramai Keluar Dari Tempat Menguguran Menjumpai Yesus Bersama Dengan Orang Banyak Artinya Keluar Dari Tempat Yang Biasanya Ketempat Yang Tidak Biasa Menjadi Habitannya Nah Itu Dimana Bisa Demot Bisa Di gereja Apakah Di gereja Itu Higienis Daripada Rojala Mungkin Sudara Akan Bepolemik Apakah Orang Kristen Itu Bisa Terasukan Setan Kristen Itu KTP Jadi Kalau Pertanyaannya Apakah Orang Kristen Itu Bisa Terasukan Setan Bisa Karena Kristen Itu KTP Kartu Tanda Penal Kartu Tanda Penduduk Yang Menyatakan Bahwa Agama Kita Kristen Jadi Orang Yang Tidak Bisa Terasukan Setan Adalah Orang Yang Ada Roh Kudus Kudus Di Dalam Diri Artinya Apa Ia Pengikut Kristus Murid Yesus Yang Suka Duduk Di Kaki Yesus Ya Mungkin Bisa Berseliberah Tapi Dia Tidak Bisa Memuasainya Ya Kesukaannya Orang Waras Yang Diselamatkan Itu Ingin Menyertai Yesus Ayat 39 Indikasinya Pulanglah Ke rumahmu Dan Ceritakanlah Segala Sesuatu Yang Telah Diperbuat Alatasmu Ini Perkataan Yesus Orang Itu Pergi Memelilingi Seluruh Kota Dan Memberitahukan Segala Apa Yang Telah Diperbuat Yesus Atas Dirinya Jadi Kesukaan Orang Waras Orang Yang Telah Diselamatkan Itu Pergi Memberitakan Apa Yang Diperbuat Yesus Terhadap Dirinya Terhadap Hidupnya Dikatakan Disini Dalam Cerita Dalam Catatan Injil Matius Ataupun Injil Matius Itu Ada catatan Pergi Mengelilingi Seluruh Kota Dekatpolis Namanya Dekatpolis Itu Ada Sepuluh Kota Jadi Satu Orang Yang Tidak Waras Yang Telah Disembuhkan Ditolong Tuhan Menjadi Orang Waras Ketika Ia Menjadi Orang Yang Sadar Mendapatkan Belas Kasihan Tuhan Itu Sangat Besar Dampaknya Kenapa Karena Ia Pergi Memberitahukan Apa Yang Tuhan Yesus Telah Berbuat Atas Hidupnya Kesepuluh Kota Luar Biasa Berjalan Kaki Mengelilingi Dari Satu Kota Ke Kota Yang Lain Ada Sepuluh Kota Seluruh Kota Itu Ada Catatan Bahwa Disitu Ada Sepuluh Kota Kita Yang Hari Hari Ini Normal Yang Dikatakan Waras Sejak Dari Sononya Apakah Kita Punya Kerinduan Yang Seperti Ini Duduk Di Kaki Yesus Ingin Menyertai Tuhan Yesus Mengiring Yesus Ya Memberitahukan Artinya Menceritakan Kabar Baik Kepada Orang Lain Itu Orang Yang Waras Sementara Orang Yang Tidak Waras Orang Yang Tidak Waras Orang Yang Seperti Apa Sudahku Ada Beda Beda Tipis Sudah Kalau Sudah Sangat Teliti Sudah Akan Menemukan Bahwa Disini Ayat 28 Ketika Yang Melihat Yesus Orang Yang Kerasukan Cetak Itu Orang Yang Tidak Waras Itu Ketika Yang Melihat Yesus Ia Berteria Berteria Kepada Yesus Sementara Orang Yang Waras Juga Berteria Kepada Yesus Lalu Tersyukur Di Hadap Panya Apakah Arti Kata Tersyukur Sudah Lalu Menyembah Yesus Kata Tersyukur Itu Menyembah Kata Tersyukur Itu Dengan Kata Lain Berlutut Kalau Sudah Baca Versi Matius Dan Markus Jadi Orang Yang Tersyukur Itu Sujud Menyembah Berlutut Bersimpu Artinya Pokoknya Jatuh Di depannya Itu Dikatakan Tersyukur Di hadap Bukankah Kelihatannya Orang Yang Kerasukan Setan Setan Itu Tidak Jauh Beda Dengan Orang Yang Tidak Kerasukan Setan Sama Sama Tersyukur Di hadapan Tuhan Yesus Ya Berarti Apakah Yang Tersyukur Tuhan Itu Hanya Orang Orang Yang Ada Di Tempat Tempat Sui Bahkan Di Kerencang Pun Itu Ada Dua Versi Ya Antara Lalang Dan Gantung Ya Antara Orang Yang Waras Dan Yang Tidak Waras Sama Sama Teriak Kepada Yesus 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 Orang Yang Kerasukan Setan Juga Memanggil Nama Yesus 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 Orang Yang Sudah Waras Yang Disembuhkan Dari Kerasukan Setan Juga Memanggil Yesus Bahkan Meminta Untuk Diperkenang Menyertai Ya Nah Selama Yang Dikasih Tuhan Kalau kita Mau jujur Ya Ada banyak orang Kristen Yang Mengaku Menyembah Tuhan Tersyukur Di hadapannya itu Beda-beda Tidak Tidak bisa Apakah Ia Sedang Di jalan Yang Benar Atau Ia Sedang Ada Di jalan Yang Tidak Benar Bagaimana Membedakan Jirinya Orang Yang Tidak Waras Tersyukur Di hadapannya Dan berkala Dengan Suara Keras Nah Teriaknya Begini Apa Urusanku Yesus Apa Urusanku Dengan Aku Hay Yesus Anak Allah Yang Mahat Diki Setanku Juga Kenal Siapa Yesus Aku Memohon Kepadaku Supaya Kau Jangan Menyiksa Aku Artinya Apa Dari Perkataan Ini Kita Renung Renung Setan Juga Tersyukur Menyembah Yesus Tapi Ada Tapinya Dia Tahu Yesus Itu Anak Allah Yang Mahat Diki Dia Tahu Yesus Itu Adalah Tuhan Dia Tahu Adalah Yesus Itu Penguasa Laki Dan Bumi Tapi Dia Berkata Aku Memohon Kepadaku Supaya Jangan Menyiksa Aku Aku Tidak Mau Menyiksa Karena Waktunya Belum Kenal Ya Setan Itu Nanti Baru Di Akhir Jaman Lah Akan Mengalami Hukumannya Jadi Tidak Ada Istilah Selama Ada Kita Hari 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 Hidup Setan Itu Di Belum Tidak Ada Setan Itu Masih Bekerja Sampai Hari Nah Sudah Kriang Dikasih Tuhan Orang Yang Tidak Waras Tidak Suka Hidup Bersosialisasi Eh Bersosialisasi Tidak Suka Hidup Bersosial Artinya Dia Antisosial Di Tempat Tempat Yang Sunyi Di Pekuburan Ya Mungkin Ada Raman Tapi Merasa Seorang Diri Itu Bisa Jadi Tidak Suka Hidup Bersosial Antisosial Lebih Senang Menyendiri Kirinya Liar Tak Mau Diatur Ya Hai Yesus Apa Urusan Jangan Tak Sersalah Dia Mau Menang Sendiri Tidak Suka Diatur Ya Dalam Catatan Injil Yang Lain Dikatakan Suka Menyakiti Diri Sendiri Memukul Dirinya Dengan Batu Menggores Bisa Jadi Memukul Dirinya Dengan Batu Ya Menyakiti Dirinya Sendiri Jadi Orang Yang Suka Menyakiti Dirinya Sendiri Bisa Jadi Dia Telah Kerasukan Setan Setan Kalau Tidak Bisa Mengasih Diri Sendiri Artinya Bagaimana Mungkin Dia Bisa Mengasih Sesamanya Seperti Mengasih Dirinya Sendiri Jadi Orang Yang Kerasukan Saya Katanya Tidak Bisa Mengasih Orang Hai Menyakiti Diri Sendiri Dan Merugikan Orang Lain Beraku Catatan 1 Timotis 4 1 Tetapi Roh Dengan Tegas Mengatakan Bahwa Di Waktu Waktu Kemudian Di Jamat Akhir Ini Ada Orang Yang Murtad Lalu Mengikuti Roh Roh Penyesat Dan Ajaran Setan Setan Tapi Tetap Berkatep Kristen Dalam KTP Tetap Kristen Tapi Dia Bukanlah Pengikut Yesus Tapi Telah Mengikuti Roh Penyesat Dan Ajaran Setan Setan Tidak Suka Bersosial Antisosial Lebih Senang Menyediri Tidak Mau Diatur Suka Menyakiti Diri Sendiri Dan Merugikan Orang Lain Ya Makanya Disini Dalam Catatan Markus Pasal 17 Tata Tanda Ini Akan Menyertai Orang Orang Yang Percaya Mereka Akan Mengusir Setan Setan Demi Nama Jadi Setan Itu Takut Dengan Nama Tuhan Yesus Namanya Penusiran Setan Pelepasan Rojah Ya Diusir Dalam Nama Tapi Kalau Orang Gampuan Jiwa Dalam Nama Yesus Dia Tetap Tertawa Kalau Orang Yang Kerasukan Setan Yang Kita Hadit Dalam Nama Tuhan Yesus Akan Ada Reaksi Pemberontakan Perlawanan Nah Surahku yang dikasih Tuhan Apakah Kita Bisa Membedakan Hari Apakah Kita Termasuk Orang Yang Waras Orang Yang Sehat Orang Yang Normal Orang Yang Mendapat Belas Kasian Tuhan Yang Telah Diselamatkan Dan Ditolok Tuhan Yang Kesukaannya Duduk Dekatkan Yesus Dan Ingin Menyertai Mengiring Yesus Juga Senang Menceritakan Apa Yang Tuhan Yesus Berbuat Selama Hidupku Aku Tak Pernah Mengalami Kelaparan Karena Tuhan Yesus Menolong Aku Walaupun Ada Banyak Orang Di luar Sana Mengalami Sesuatu Yang Begitu Membuat Hidup Kita Menderita Tapi Orang Yang Ditolok Tuhan Mendapat Belas Kasian Tuhan Tuhan Cerita Tuhan Selalu Menolong Aku Walaupun Ada Banyak Masalah Perkumpulan Yang Terjadi Sekali lagi Bapak Ibu Dan Saudara Masalah Dan Perkumpulan Kita Takkan Habis Selama Kita Masih Hidup Di Dunia Ini Jadi Yang Perlu Kita Tahu Dan Kita Sadari Bagaimana Kita Punya Iman Kepada Tuhan Dengan Menjadi Orang Yang Waras Jadilah Orang Yang Sudah Waras Apakah Kita Adalah Orang Yang Waras Orang Yang Sehat Orang Yang Normal Orang Yang Normal Orang Yang Sudah Ditolong Tuhan Orang Yang Mendapat Belas Kasian Tuhan Jadi Bagaimana Bentuk Kehidupan Kita Sebagai Orang Yang Mendapatkan Belas Kasian Tuhan Itu Hari Hidup Jadi Sudah Yang Dikasih Orang Yang Sudah Waras Itu Adalah Orang Yang Sudah Sadar Bahwa Hidup Yang Telah Menerima Belas Kasian Tuhan Ditolong Dan Diselamatkan Oleh Tuhan Yesus Kesukaannya Itu Senang Diduduk Di kaki Senang Mencari Tuhan Kalau orang Kristen Tidak senang Mencari Tuhan Jangan Jangan Belum Waras Kalau orang Kristen Yang Tidak Suka Berdoa Itu Jangan Jangan Dia Masih Dikuasai Oleh Si Si Jahat Makanya Disini Orang Yang Sudah Waras Senang Duduk Di kaki Yesus Senang Menyertai Dan Melayani Yesus Selagi Masih Ada Kesempatan Malah Kita Melayani Tuhan Yang Terakhir Senang Menceritakan Segala Apa Yang Terlaki Perkuat Men Yesus Dalam Hidup Ibu Bapak Sudah Kuiang Dikasih Tuhan Yang Kita Cari Di dunia Apa Hari Hari Kalau Tujuan Kita Hidup Hanya Untuk Mencari Uang Lalu Mati Hidup Mencari Uang Lalu Mati Bagaimana Kita Bisa Menikmati Hidup Ini Kalau Hidup Kita Dikuasai Oleh Sesuatu Yang Fana Ketika Kita Bertemu Dengan Tuhan Yang Tuhan Mau Adalah Bagaimana Hidup Kita Itu Bisa Menceritakan Segala Apa Yang Telah Diperbuat Yesus Atas Hidup Kita Kepada Orang Lain Sudanku Yang Dikasih Tuhan Ketika Saya Membaca Kisah Ini Orang Yang Kerasukan Setan Itu Masuk Kedalam 2.000 Ekor Babi 2.000 Ekor Babi Itu Babi Ternak Bukan Babi Lian Kalau Dihitung Satu Babi Nilainya 1 juta Dikalikan 2.000 Sudah Berapa Rupiah Rupiah Kerugian Pengusaha Peternak Babi 2.000 2.000 2.000 Itu Baru Dihitung 1.000 Juta Per Ekor Eran Kalau Kalau kita Hitung 2.000 Sudah 4.000 Tapi bagi Orang Papua Setelah Saya Searching Harga Babi Untuk Kebutuhan Khusus Itu Nilainya 20.000 Juta 1.000 Jadi Sudaraku Orang Yang Tidak Paras Itu Ternyata Sangat Sangat Berhasil Di hadapan Tuhan Nilainya Apalagi Sudara Dan Saya Nilainya Lebih Daripada 2.000 Ekor Babi Jadi Jangan Membuat Ya Melebeli Bahwa Kita Ini Orang Yang Biasa Biasa Kita Ini Mulai Punya Nilai Tapah Yang Luar Biasa Ya Melebih 2.000 Ekor Babi Kalau Ditelai Sekarang Rupiah Sudah Dikas Itu Jadi Sudara Dan Saya Sangat Sangat Berharga Di hadapan Tuhan Kalau Sangat Berharga Jangan Dijual Murah Karena Harganya Mahal Belize Sebab Itu Jadilah Orang Yang Sudah Wah Parah Puji Tuhan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Jarlah Hendaknya Kerajinan Menggendor Biarlah Rampu Menyalah Dan Layanilah Tuhan Salah Satu Melayani Tuhan Selain Ada di Tempat Ibadah Sudara Bisa Melayani Tuhan Sudara Sudara Bisa Melayani Orang Lain Sudara Bisa Melayani Di Tempat Usaha Sudara Dan Jadilah Berkat Bahwa Setiap Apa Yang Sudara Kerjakan Itu Adalah Berkat Pertolongan Tuhan Jangan Pernama Maksa Tuhan Seperti Orang Yang Terasukan Setan Setan Itu Apa Urusan Yesus Aku Mau Masuk Ke Bapi Itu Aja Jadi Setan Setan Tidak Pernah Duduk Kepada Yesus Kalau Orang Yang Sudara Dia Akan Tahu Otoritas Yang Tuhan Punya Atas Hidup Carilah Dau Kerajaan Allah Dan Kepenaranya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepang Dan Biarlah Dikatakan Biarlah Allah Memerintah Dalam Hidup Sudara Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kalau Kita Bisa Tahu Untuk Otoritas Bukan Dalam Hidup Kita Maka Tuhan Akan Mencukupi Apa Yang Menjadi Kebutuhan Sudara Amin Saya Mencukupi Pemain Sudara Untuk Mencukup Perlindungan Kita Pada Hari Ini Dalam Doa Silahkan Pemain Musik Dan Untuk Pajuk Sudara Mencukupi Bagaimana Bagaimana Orang Yang Terasukan Setan Itu Sangat Berharga Nilainya Di Adaman Tuhan Sehingga Hidupnya Menjadi Berkat Bagi Sepuluh Kota Bukan Hanya Satu Kota Pertanya Pertanyaan Penting Kita Pada Hari Ini Adalah Apakah Kita Orang Yang Sudah Waras Orang Yang Suka Duduk Di Kaki Yesus Orang Yang Punya Kerimuan Untuk Menyertai Dan Melayani Yesus Orang Yang Senang Menceritakan Perbuatan Tuhan Atas Kehidupan Kita Hari Hari Terima Kasih Tuhan Buat Kesempatan Hari Ini Kami Sadar Bahwa Tuhan Sangat Menganggap Berharga Hidup Umat Tuhan Yesus Sangat Menganggap Sangat Berharga Nilai Satu Jiwa Satu Jiwa Yang Mau Datang Kepada Tuhan Satu Jiwa Yang Mau Melayani Tuhan Satu Jiwa Yang Mau Menceritakan Perbuatan Tangan Tuhan Dalam Kehidupan Sehingga Ada Banyak Jiwa Jiwa Yang Mengenal Dan Percaya Kepada Tuhan Pada Hari ini Tuhan Yang Terdoa Setiap Tuhan Untuk Mengalami Perjumpaan Secara Pribadi Dengan Tuhan Hidup Di Dalam Kuasa Tuhan Hidup Di Dalam Keselamatannya Terima Kasih Tuhan Yesus Percaya Tuhan Yesus Sedang Berkerja Luar Biasa Buat Umat Tuhan Di Tempat Ini Dan Umat Tuhan Di Tempat Tempat Lain Yang Sedang Mengikuti Ibadah Hari Berkat Nama Yesus Yang Siap Untuk Menjadi Orang Yang Dipakai Tuhan Secara Luar Biasa Katakan Amin Puji Tuhan Untuk Firman Tuhan Yang kita dengar Pada siang Hari ini Waktunya Kita akan Memberikan Persembahan Buat Bekerja Tuhan Di Tempat Ini Dan Juga Untuk Kegiatan Natal Di Bulan Desember Mari kita Datang Kepada Tuhan Membawa Setiap Apa yang Kita Tabur Tuhan Kami Sanggung Bangga Dengan Engkau Kami Memiliki Allah Yang Luar Biasa Tuhan Di Tanah Kau Sangat Mengasihi Kami Dan Kami Dicelikan Mata Kami Melalui Firmamu Pada Siang Hari Biarlah Tuhan Kecintaan Kami Kepada Kau Tidak Akan Pernah Terputus Karena Kau Sangat Mengasih Kami Bialah Melalui Pemberian Ucapan Syukur Kami Tuhan Tangan Tangan Yang Menabur Kiranya Engkau Memberhati Dengan Penuh Kemurahan Serta Antograf Tuhan Engkau Membekerja Lebih Lagi Atas Kehidupan Jemaat Hari Harinya Baik Pekerjaan Mereka Baik Aktivitas Mereka Baik Apapun Yang Mereka Upayakan Yang Mereka Usahakan Dalam Setiap Keringan Mereka Tuhan Menolong Dan Tuhan Memberikan Berkati Tuhan Tangan Yang Memberi Dengan Suka Cinta Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sungguh Ku Mata Bapak Punya Alam Seperti Engkau Sungguh Ku Mata Yesus Atas Kawan Pohon Penganamu Tak In Aku Hidup Lepas Dari Kasih Ku Kasih Ku Menyelamatkan Dan Ku Berharapan Ingin Ku Bersemangat Apa Yang Ku Pilih Ini Memang Kira Dan Akhir Bila Bila Dengan Kasih Ku Kasih Dan Ku Ternyata Cinta Di Kamu Hati Menyelamatkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Bapak Sudaraku yang dikasih Tuhan, setanah anak-anak yang terkasih, kiranya hari ini mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan membebaskan kita semua dari keterikatan dan gangguan ronur jahat. Sehingga kita dapat mengalami hidup yang berkemenangan. Seperti hanya orang yang kerasukan setan di gerasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami percaya bahwa kau adalah Allah yang berdaulah, Allah yang berkuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha hebat. Dan kami percaya bahwa engkau adalah Allah yang memerintah kehidupan umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan mengalami kehidupan yang berkemenangan. Dalam setiap sisi kehidupannya. Baik dalam hidupnya secara pribadi, maupun dalam keluarga, maupun dalam tempat-tempat di mana ia bekerja. Berdoa pada hari ini Tuhan, Jemaah Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, masalah, tantangan. Dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaan. Kiranya ketika seperti Tuhan datang kepada orang yang kerasukan setan, orang yang tidak waras itu, orang itu menjadi sembuh, orang itu menjadi orang yang waras, orang yang normal, orang yang mencari Tuhan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan menolong dan menjelaskan apa yang menjadi pergumulan umat Tuhan hari-hari ini. Yang sedalam matuhmu, sakit penyakit, kami tolak, kami usir. Dalam namanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaanmu hari-hari ini. Berdoa yang sedang mengalami pergumulan khusus, kami tahu dan sadar Tuhan bahwa telah Allah yang sanggup menolong. Yesus, sang penolong yang acair. Tuhan, penduasa khusus buat umat muru yang hari ini, sedang mengalami kerumitan, kesusahan. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menjelaskan dan menolongnya. Jalan keluar Tuhan bukankan, kekuatan Tuhan tambahkan. Kesehatan, Tuhan pulihkan dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya percaya bahwa kau adalah Allah yang setia. Surahku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan pembawa berkat firman Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadaku pada hari ini, Maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala perintahnya yang ku sampaikan kepadaku dan menjadi bagianku jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih armiah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pasangan, Tuhan memberkati anak-anak. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru diperintahkan berdatang Inggris dan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaan usaha, Tuhan memberkati warung tokoh. Tuhan memberkati jerit lelah dan upaya. Dalam berkat nama Yesus, keberuntungan demi keberuntungan, keberuntungan demi keberuntungan, diperintahkan mendatangi hidup. Dalam berkat nama Yesus yang percaya katakan, amin, amin. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton